Halo selamat datang di Frinimo Tarot Channel, apa kabar semuanya semoga kalian sehat, semoga kalian bahagia, semoga semuanya dilancarkan dan diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di segala sisi hidupmu ya. Ini adalah tentang yang semesta lagi rancang untukmu, apa sih yang lagi dirancang semesta Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kalian, ada dua file ya, ini file satu, ini file dua, tapi karena ini tentang suatu rancangan, bisa saja kalian tertarik sama dua-dua file ini. Monggo ya, silahkan ya, kalau satu nggak nyambung, kamu boleh pilih yang lain ya, seperti itu, gunakan intuisimu, bagi kalian yang baru nanti, kalau belum bisa memilih mau yang mana, di pause aja videonya ya, oke. Nah, bagi kalian yang ingin persona reading ya, kamu silahkan cek nomor WhatsApp yang banyak lewat di chat aja ya, nggak usah telepon di jam kerja, hasilnya hari itu juga, kalaupun nginep cuma satu malam ya, karena kebanyakan itu yang nginep itu gegara, udah habis slotnya, kesorean kamu daftar ke aku ya. Oke, lovelies, aku akan mulai dari file satu ya, sekali lagi, bagi yang baru, atau bagi kalian yang belum bisa menentukan, kamu pilih yang mana, tentang yang sedang, yang semesta sedang rancang untukmu ya, oke. Aku akan mulai dari file satu, bye. Halo, file satu, tadi kamu pilih deck yang warna ungu ini ya, dari The Disney Villain Tarot Deck ya, oke. Ini adalah tentang yang semesta sedang rancang untukmu. Sebelum ke tarot ya, aku mau buka di oracle-nya dulu ya, lovelies. Nah, tetap aku ingatkan, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 1% cocok resonate atau nyambung ya. Nah, aku buka di oracle-nya dulu. Ada The Ever Unfolding Rose. Crack open, it's happening for you, not to you. Oke, oke. Ada satu lagi tentang protection, perlindungan. Call back your power. Cut the court, soul, retrieval. Perfect timing. Debt paid off. Amin, 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 amin. Katanya yang punya cicilan, punya hutang, sama siapapun, ya akan terbayarkan. Nah, ini salah satu rancangan yang semesta sedang siapkan untukmu. Oke, sebelum membahas, yang ternyata aku langsung ya, ngeliat ini tuh kayak, ah, Alhamdulillah ya. Ini paling aku pilih juga. Oke, nah, tentang The Unfolding, The Ever Unfolding Rose. Rose yang sepertinya belum ngebuka-buka, ya, belum mekar, ya. Itu kenapa? Tapi nanti akan kebuka. Crack open, it's happening for you, not to you. Jadi, sepertinya, kenapa sih ada sesuatu pintu yang belum kebuka untukmu, ya. Kayak nutup aja. Ada sesuatu yang terjadi, ya. Atau sesuatu itu udah kamu genggam, tapi kok luruh, tapi kok gagal, ya. Ini bisa kamu relate, kamu sambungkan ke kehidupan pribadi, ke karirmu, ya, ke persaudaraan. Nah, ternyata apa yang terjadi, misalnya ada keluruhan di finansial atau di cinta. Nah, itu terjadi bukan terhadapmu. Jadi, semua satu kayak menimpalkan sesuatu bencana ke kamu. Enggak, tapi sesuatu ini ada hikmah di balik itu, kalau aku lihat, ya. Dan kamu, ma, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, seperti digambarkan protection. Dan ada protection atau penjagaan dari semesta, ya, seperti digambarkan ini, ya, ilustrasinya kayak no, ya. Protection, perlindungan. Jadi, yang terjadi kepadamu, itu untukmu. Dan tidak akan ada yang menimpamu, kecuali kamu bisa mengatasi itu. Dikasih suatu cobaan di mana kamu bisa handle, gak mungkin lebih dari kapasitas kamu. Sesuai dengan kapasitas kamu, ya. Nah, di sini bisa saja dimungkinkan sesuatu terjadi ini, ya. Misalnya, kalau kelihatan di sini, keluruhan materi ini kebanyakan. Jadi, kamu, ya, dari satu bisnis atau suatu karir, tahu-tahu jadinya, jadi punya hutang, punya cicilan banyak. Atau ada sesuatu terjadi yang cicilan kamu tadinya lancar, ya, untuk melancarkan bisnis, karir, atau kamu untuk rumah, ya, seperti itu. Nah, artinya sesuatu terjadi ini justru untuk sepertinya menguatkan kamu. Ya, ada pintu nanti terbuka, kalau aku lihat, ya. Tuhan masih ada selalu melalui malaikat penjaga, melalui ancestor kamu, ya, roh penjaga kamu. Ada selalu bersamamu, karena kalau aku lihat di sini, ada perfect timing di mana pertolongan itu akan datang kepadamu. Kalau aku lihat, seperti digamarkan, this is the right time for you to move forward. Masih di sini, Tuhan akan menjaga kamu untuk kamu maju. Kayaknya, sih, ya, kalau aku lihat untuk satu ini, kamu tuh nanti ke depan akan ada sesuatu yang hebat terjadi untukmu. Sesuatu yang kamu gak percaya, kamu akan mendapatkannya. Salah satunya, sepertinya, seperti digamarkan, business venture, trust and follow through a new business idea or career opportunity. Sepertinya ke depan akan ada karir baru, atau ada kesempatan berbisnis baru, atau ada sampingan baru di mana akhirnya di satu titik kamu bisa bayar kecilan kamu. Atau, kalau ini mengenai spiritual, ya, lo, please. Karena ini ada card the court, soul retrieval. Karma kamu dibayar. Lunas karma kamu. Namanya kita hidup, ya. Karena aku spiritualis, aku percaya ada reinkarnasi. Dan reinkarnasi ini salah satunya adalah agar jiwamu berkembang, ada misi jiwa, juga untuk bayar karma. Kita gak tahu karma kita di belakang ada apa, ya, walaupun masih bisa dibaca tarot, tapi sekali lagi agak susah untuk lebih nge-relate ke ini nyambung atau enggak. Tapi artinya, karmamu terbayarkan. Atau orang bayar karma ke kamu. Bisa seperti itu. Debt pay off, ya, paid off. Bisa karma, bisa materi. Kalau aku lihat di sini, ya. Misalnya kalau karma itu bisa saja juga di hidup pacinta. Kamu punya koneksi kuat sama seseorang, tapi kok malah nyakitin kamu banget. Pada suatu titik kamu membebaskan dirimu, sehingga kamu punya pintu terbuka. Dan disitulah karma kamu terbayarkan. Ini contoh ketika aku berpasangan, ya. Aku punya suatu, sepertinya ada karmic relationship. Karena koneksi aku kuat banget sama beliau, ya. Sekarang udah jadi mantan, ya. Nah, ketika aku pada suatu titik keluar dari situasi karmic tersebut, aku punya pembelajaran yaitu to love myself. Mungkin beliau juga punya, dia juga punya pembelajaran dari pelunasan karma ini. Ya, karena dulu koneksinya kuat banget. Oke, kita lihat yang semesta sedang rancang untukmu. Kalau aku lihat sih suatu pembaharuan di sini. Suatu pelunasan. Jadi kamu bisa saja ke depan bisa melaksanakan misi jiwamu. Kalau karma kamu udah lunas. Kalau cicilanmu udah lunas, ya. Dan sepertinya akan ada suatu keberkahan materi dari suatu bisnis maru, pekerjaan baru, atau sampingan baru. Kalau aku lihat, ya, seperti itu. Oke. Yang terbalik, aku biarkan terbalik, ya. Sepuluh koin. Reverse. Queen of sword. Sembilan tongkat. The wheel of fortune reverse. Oh my God. Ada king of coin. Sepertinya yang dalam waktu dekat mengenai yang semesta rancang untukmu, ya. Walaupun sepertinya nggak secepat yang kalian inginkan. Tapi di sini, ya, aku lihat. Ada keberkahan materi. Ada kenyamanan, ya. Kamu seperti digambarkan raja koin ini, ya. Seperti paman gober, ya. Mandinya. Mandinya pakai koin. Nah, ini kamu nanti. Bisnis kamu berkembang. Ya, yang walaupun mungkin waktu pertama kali kamu bangun, ya. Tertatih-tatih kamu. Jatuh lagi. Tapi kamu bangkit lagi. Ini aku lihat di The Wheel of Fortune terbalik. Ini aku lihat di Sembilan Tongkat terbalik. Artinya, kamu maju walaupun halangan banyak. Tapi apa? Kamu jadi kuat, men. Gitu, ya. Kamu seperti digambarkan protection ini. Seperti digambarkan protection ini. Kamu seperti dilindungi oleh Tuhan. Gitu. Kalau aku rasa seperti itu. Ya, ada perfect timing. Dimana pada titik ini, ya. Dimungkinan kamu, ya. Mudah-mudahan udah nyampe ke sini. Tapi bagi yang belum. Ini nanti enerjimu. Nanti ada perfect timing. Dimana tau-tau bisnismu berkembang. Nah, aku cerita, ya. Tentang aku buat YouTube channel ini. Pertama-tama susah sekali nyari subscriber, ya. Namun pada satu titik ketika perfect timing itu datang. Sehari itu aku bisa nambah subscriber sampai 100, 200, 300 malah, ya. Tapi pertama-tama emang seperti digambarkan The Wheel of Fortune terbalik. Seperti digambarkan sembilan tongkat terbalik, ya. Kayak susah banget gitu loh. Tapi percaya, aku lihat kamu di sini, ya. Ada perfect timing dimana kamu akan muncul lagi. Bangkit lagi dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Ya. Seperti itu aku lihat, ya. Dan kamu akan ada keberkahan materi. Karena aku lihat banyak keluruhan kamu di materi. Nah, bagi yang aku lihat tadi Depay, Depay, Depay Dove ini tentang karma. Seperti emang ada keluruhan di kehidupan cinta. Tapi ke depan, ya, yang dirancang semesta untukmu adalah suatu ketenangan. Suatu keharamonisan. Kalau aku lihat seperti itu. Ya, coba bagi yang ini tentang karma, ya. Ambil mana yang nyambung, ya, love, please. Aku akan buka di Oracle dari Archangel Oracle Cards. Kamu kencang, ya, di NRG, Aries Leos Sagittarius, Virgo Tos Capricorn. Ada juga yang gemini, Libra Aquarius, ya. Karena ini pembacaan umum, bisa saja juga ada yang Cancer, Pisces, Scorpio. Tapi kencangnya, sih, itu tadi di Aries Leos Sagittarius dan Virgo Tos Capricorn. Live Review. Ya, sepertinya sih, ya, ada suatu karma, ya, yang sudah lunas, sehingga kamu bisa ngenolin lagi. Ini aku terjemahkan secara bebas, ya. Kamu ngenolin lagi hidup kamu, ya. Sehingga aku lihat kamu ada keberkahan. Apa, sih, keberkahannya? Kemenangan. Keberkahan lain lagi yang aku lihat di sini ada keharmonisan. Dan kekayaan, ya. Amin, 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 ya. Karena kekayaan atau keberkahan ini memudahkan kamu untuk berbuat baik. Melebih. Kamu dibuat nyaman dengan kamu, orang-orang terdekat kamu, ya. Berbuat baik juga. Diperlukan suatu materi, prosperity. Terima kasih banyak, loh, Pak Satu, sudah nonton, ya. Happy banget dengan yang semesta rancang untukmu, ya. Tapi bagi kalian yang lagi ada keluruhan, semangat terus. Kalau aku lihat, karena ke depan kalian akan maju, ya. Tuhan selalu melindungi kamu, semesta selalu melindungi kamu. Yang terjadi kepadamu, bukan terhadapmu, tapi untukmu. Ada hikmah banget untukmu, ya. Makasih sekali lagi. Kasih love, kasih jempol. Bye. Halo, pile 2. Tadi kamu, kamu pilih tarot deck dari The Wandering Star, ya. Oke, sebelum membahas ke tarotnya, mengenai yang sedang semesta rancangkan untukmu. Ini apa sih? Kita bahas di oracle dulu, ya, lovelies. Patient, please, katanya ya, untuk bersabar, untuk lebih mengungkapkan siapa sih kamu sebenarnya untuk nunjukin ke dunia. Siapa kamu sebenarnya? So, the world, the real you. Allow your true self to shine because you are awesome. Bahwa kamu tuh bagus. Bahwa kamu tuh keren. Bahwa kamu baik-baik saja. Cantik, ganteng, dan kamu punya kapabilitas yang keren, ya. Cuma harus bersabar karena sepertinya sesuatu sedang dirancang, nih. Nanti kita lihat rancangannya apa. Nah, ini sepertinya kartu bonus, ya, tentang birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Nah, ini mungkin untuk sebagian kecil yang nonton, ya. Ada jawaban tentang, maksud aku jawabannya tuh ada di ulang tahun seseorang. Siapakah itu? Nanti kamu komen ya, aku juga penasaran di siapa sih yang ada ulang tahunnya, gitu ya. Significant birthday holds the answer to your question. Birthday seseorang itu justru melupakan jawaban dari apa yang ada di hatimu. Atau lagi ada konflik dengan kekasih bagi kalian yang single, ya. Jawabannya atau ternyata kebaikannya. Atau kayak konfliknya diredakan ketika kamu ngasih ucapan selamat ulang tahun kali, ya. Amin. Atau kamu dikasih surprise sama teman-teman, kamu juga bisa, ya. Nah, kita lihat di satu lagi oracle-nya tentang transformasi, perubahan, fase baru kehidupan. Things are changing at cellular level, deep healing. Ada no. Wait, postpone. Pause, say no. Ini juga tentang passion, please, ya. Tentang suatu kesabaran. Agar kamu bersabar, karena ada suatu perubahan besar untuk pahal dua. Ada yang tidak diperuntukkan untukmu, atau yang udah hadir, atau yang udah kamu genggam, bisa saja luruh, karena emang udah gak baik untukmu. Kedepan akan digantikan dengan sesuatu yang baru, setelah digambarkan transformation. Bisa saja ini kamunya dulu yang berubah, agar kamu bisa menerima berkah, atau sesuatu yang dirancang untukmu ini perlu suatu kekuatan spiritual yang lebih tinggi, ya. Coba kita lihat. Karena kalau aku lihat kamu masih menyimpan suatu potensi, yang kamu gak tahu ternyata itu potensi kamu. Untuk menunjukkan kepada dunia siapa kamu sebenarnya, ya. Oke. Yang sedang dirancang semesta untukmu. Bagi kalian yang ingin persona reading, ya. Di chat aja nomernya, ya, sayangnya. Kalau bisa sih, di jam kerja, ya. Jangan terlalu sore, loh. Banyak yang slotnya habis, karena aku sehari cuma 3-5. Tergantung energi yang masuk ke aku, ya. Kalau kalian ada yang berat, nih. Aduh, 3 aku udah ampun-ampun, deh, ya. Udah berdarah-darah akunya, oke. Bismillah, ya. Perubahan. Eh, sorry. Tentang yang sedang semesta rancangkan untukmu. Atau, bersedia ini kok tahu-tahu aku dapat intuisi. Bagi kalian yang berpasangan, bisa saja yang sedang semesta rancangkan untukmu. Adalah kahiran baby, ya, anakmu. Amin, 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 amin. Oke, jawaban terbalik. Yang terbaik aku biarkan terbalik, ya. 8 koin. 3 of coin. Narrow sword. Oke, yang semesta sedang rancang untukmu adalah, kalau aku lihat di sini kan, kamu ada page of one reverse, ada night of source-nya juga terbalik. Artinya, kamu sepertinya punya suatu tekanan nih sekarang, ya. Karena ada sesuatu yang emang tidak diperuntukkan untukmu. Tidak diperuntukkan untukmu. Seperti di sini, ya. Kamu menuju ke sini. Tapi di sini udah nggak bisa, ya. Ini bukan untukmu. Yang lebih baik akan datang, ya. Namun, tidak selamanya badai itu ada. Badai pasti berlalu. Justru setelah badai, itu cuaca paling cerah, ya. Nah, yang aku lihat di sini perubahannya adalah kamu. Kamu ke depan, seperti digambarkan di sini, ada night of source sama page of one terbalik. Ke depan kamu, energy ini nggak kebalik. Kamu akan menjadi kamu, ya. Di mana kamu bisa meredakan suatu konflik. Bisa tahu bahwa konflik ini terjadi bukan terhadapmu, tapi untukmu, ya. Punya suatu kekuatan dan suatu intuisi yang dalam tentang suatu masalah, kalau aku lihat, ya. Artinya, spiritualitas kamu lebih dalam. Kedewasan kamu lebih tinggi. Di page of one ini, ya, kalau aku lihat, ya, sepertinya kamu juga punya suatu ketetapan hati untuk komit dalam melakukan apapun. Kayak gitu, ya. Bisa juga, ya, karena ini pembacaan umum, yang kamu hadapi bisa tentang hubungan cinta, karir, atau bisnis, ya. Atau juga persaudaraan. Kalau aku lihat. Nah, transformasi ini justru menjadikan kamu menjadi kamu yang baru. Menjadikan kamu menjadi sosok yang sepertinya akan ngebukain pintu suatu kesuksesan untukmu. Nah, di sini as of one-nya juga reverse, kalau aku lihat, ya. Nah, ada suatu yang dirancang untukmu, ada suatu karir, kalau aku lihat. Suatu permulaan dari apa yang kamu jalankan. Bisa karir, bisa bisnis, bisa nanti itu kamu ngebuka, atau ber, apa sih, kayak membuah sesuatu yang baru. Misalnya, kamu ingin berkecimpung di seni, di sesuatu hal yang selama ini kamu impikan, ya, seperti digamarkan 8 koin, seperti digamarkan 3 koin. Bisa saja karir yang kamu jalani sekarang, menurut kamu nggak terlalu happy, tapi kamu butuh uangnya, jadi kamu jalani. Tapi ke depan, setelah digamarkan 3 koin ini, nanti ada suatu hal yang dimana sepertinya sesemesta akan menghadirkan suatu pembelajaran. Kayak aku, ya, waktu ke tarot, pembelajaran aku di YouTube, men, di YouTube, ya. Sama Google, aku cari-cari arti tentang tarot ini. Dan aku memberanikan diri untuk buka YouTube channel. Sampai aku berkecimpung di sini, dan aku happy. Dan ini memenuhi aku. Nah, itu yang aku lihat di kamu, seperti itu, ya. Nantinya ada sukses, ada suatu pembelajaran, dan itu menjadikan kamu berani untuk melangkah. Seperti itu, ya. Nah, bagi yang hal ini mengenai cinta, ya, aku rasa kamu akan punya suatu kestabilan dalam hubungan cinta bagi kalian yang sudah berpasangan. Yang aku lihat juga, bisa saja salah satu yang dirancang sama sekali adalah kehadiran baby, anak, ya. Nah, seperti digambarkan 4 tongkat, ya, ada creativity, union, dan freedom. Bisa saja, ya, aku lihat di sini, kamu semakin stabil sedangkan pasanganmu, ya. Konflik yang kamu punya meredah, dan kamu ada kehadiran bayi. Bagi kalian yang single, sih, aku lihat, ya. Ada suatu kestabilan di dirimu. Ada pacar, nggak ada pacar. Kamu stabil saja, kalau aku lihat, ya. Di mana, semesta, bisa saja, sedang merancangkan kedatangan seseorang. Dari Night of Souls sama Page of One ini, ini adalah suatu multi tafsir yang aku lihat, ya. Yang semasa rancang untukmu adalah kehadiran, bisa saja, seseorang yang nantinya serius sama kamu. Itu yang aku lihat, ya. Oke, aku akan tarik mengenai, dari, maksud aku, ya, Archangel, Oracle Cards, karena bisa saja perubahan ini di ranah spiritual kamu, ya. Kamu, ini kencangnya di energi, Gemini, Liber Aquarius, ya. Aries, Deusagitarius. Tapi karena ini pembacaan umum, dimungkinkan juga ada Virgotus, Capricorn, dan Cancer, Pisces, Scorpio, ya. Sun, Moon, atau Rising. Oke. Yes, ada Brilliant ID, ya. Nah, ini aku lihat, nih. Kesulitan yang kamu hadapi. Energy, no, yang kamu harus hadapi, ya. Itu justru agar kamu bisa, atau kamu punya suatu kekuatan untuk mengatasi suatu kesulitan yang ada. Namanya kesulitan, namanya halangan. Kalau kamu berusaha, Insya Allah akan tersingkir kesulitan tersebut. Ya, karena kamu punya Brilliant ID, atau ide, sesuatu untuk melakukan apapun yang ke depannya nanti sukses. Kalau aku lihat, tetap namanya kesuksesan di depan tuh bisa saja justru kesuksesan itu, ya. Kamu bisa mengatasi halangan. Seperti seorang Nahoda yang handal ketika dia bisa menghadapi atau keluar dari badai. Kalau nggak ada badai, aku juga bisa kali belayar kayak gitu, deh. Nah, bisa juga dimungkinkan karena sepertinya ada suatu perjalanan hidup yang menurut kacamata kamu berat banget. Kamu punya suatu kekuatan spiritual, intuisi kamu lebih tajam. Aku lihat, ya, punya kesabaran. Dan disinilah aku lihat semesta juga menginisiasi suatu bakat spiritual. Sebenarnya, nggak kelayar audience aja, ya, tentang kebisaan kamu mendengarkan sesuatu yang orang lain nggak bisa mendengar. Tapi bisa saja suatu kekuatan kayak empat, ya. Bakat spiritual, maksud aku. Empat. Terus, clairvoyant, cresentience, ya. Seperti itu. Membangkitkan suatu bakat-bakat spiritual di kamu. Mengenai bakat spiritual, aku udah punya videonya, ya. Kamu tinggal cek. Nah, sepertinya itu, ya, Pau 2, yang semesta rancang untukmu adalah kestabilanmu. Kalau aku lihat bahwa kamu dirancang untuk bisa melampaui suatu halangan apapun nanti ke depan. Karena sepertinya keberkahanmu juga aku lihat di materimu dan di kamunya. Ada sukses di depan, ya. Dan kamu bisa melakukan yang memenuhi kamu. Sesuatu yang menghasilkan, tapi memenuhi kamu, ya. Mungkin juga untuk kehidupan cinta. Ada baby. Baginya kalian yang udah menikah, ya. Dan aku rasa juga ada kedatangan seseorang yang sepertinya lebih membuat kestabilan dalam hubungan cintamu, ya. Bisa orang baru, bisa orang lama. Kalau aku lihat di sini, ya. Maksudnya, kenalnya udah pernah kenal, gitu loh, ya. Makasih banyak sekali lagi. Kasih lo, kasih jempol. Bye. Bye.